Ya, informasi lainnya pemirsa persoalan JCC yang tidak kunjung beroperasi mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kota Jambi. DPRD pun meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Pasalnya manajemen Jambi City Center ini sempat mengajukan pilot. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi, Singarim, mengatakan persoalan JCC ini sampai saat ini belum terselesaikan. Mall yang terletak di X Terminal Simpang Kawan ini sampai sekarang belum juga beroperasi. Sementara untuk perjanjian BOT-nya tetap berjalan. Menurut Junedi, sampai saat ini mall tersebut belum jelas kapan beroperasi. Dan JCC juga memiliki hutang ke Pemkot lebih dari 20 miliar sesuai dengan kesepakatan BOT atau Build Operate Transfer. Menariknya, manajemen JCC bahkan sempat mengajukan pilot atau bangkrut namun ditolak. Tidak bisa karena usaha mereka di tempat lain jalan. Jadi mereka ngajukan pilot dan usaha mereka di tempat lain jalan. Nah itu, jadi mereka tidak. Memang harus dibayar. Nah itu tentang pemerintah kota. Jadi bisa disebut maka. Kita tidak bermanfaat kan? Kalau kita bilang tidak bermanfaat, ya sekarang tidak bermanfaat. Dorokan kita ke pemerintahan yang eras, mengejar ini seperti yang lainnya. Nanti tidak dibayar kekutnya. Kita kan menaruh sesuai dengan MOI. Agustri Jambi TV